Kisah hidup Rahel Mariam sepertinya selalu menarik untuk disimak. Sebelum menjadi wakil rakyat, gemerlah panggung ke artisannya dahulu ternyata membawa pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Sebagai artis yang telah banyak membintangi film layar lebar, sinetron hingga iklan, Rahel Mariam yang kini telah berhijab pernah mengumbar keindahan tubuhnya. Beberapa pose dirinya yang seksi terlihat begitu menggoda mata lelaki. Muda dan terkenal, seakan menjadi ukuran baginya untuk menggapai dunia. Aku pengen jadi manusia yang engkau cintai dan banggakan. April 2003, menjadi momen kelabu bagi seorang Rahel Mariam. Pasalnya, Rahel yang dikenal sebagai seorang aktris seksi yang beberapa kali mengumbar kemolekan tubuhnya, justru saat itu ditelanjangi oleh kasus pelecehan visi di artis di ruang ganti baju. Seorang oknum tak bertanggung jawab, merekam adegan Rahel berganti pakaian saat sedang mengerjakan syuting sebuah iklan. Rahel dan beberapa artis lainnya yang juga menjadi korban berat. Dunia Rahel seakan runtuh saat video dirinya di ruang ganti baju tersebar luas. Waktu itu memang cukup down ya, saya waktu itu memang cukup down. Jadi karena waktu itu kan saya jadi korban bersama teman-teman lain. Maksudnya itu kan bukan hal yang kita lakukan secara sengaja, bukan hal yang kita lakukan secara sadar. Namanya juga kamera tersembunyi dan kita lagi ganti baju di kamar mandi yang seharusnya memang itu ruang private kan. Belum lagi kan banyak orang yang salah buga, karena waktu itu mereka banyak tertukar dengan kasus satunya lagi, si iklan sabun. Karena di kasus iklan sabun kan dalam casting itu si modelnya secara sukarela membuka ketika disuruh membuka dan lain sebagainya. Kontroversi video dirinya di ruang ganti baju menjadi pukulan berat dalam perjalanan ke artisan Rahel. Rahel yang ceria dan sedang menikmati kesuksesannya, sontak berubah menjadi sosok yang tertutup dan paranoid. Dirinya seperti tertampar hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke Jerman. Saya pergi kemana saya malu gitu, saya ngerasa ini orang pasti mikirin video saya yang dicuri diam-diam di kamar mandi ini. Pasti ini orang, jadi saya selalu paranoid kan waktu itu. Jadi saya akhirnya pergi ke Jerman untuk ambil studi lagi. Dunia hiburan tanah air memang telah mempopulerkan nama Rahel Mariam sejak ia duduk di bangku SMP. Tak seperti kebanyakan anak kecil lainnya, Rahel kecil sudah bermimpi untuk menjadi seorang artis terkenal. Belum memang cita-citanya artis, tapi itu kan kayak cita-cita misalnya kita ngisi biodata gitu waktu SD kan. Ada biodata, cita-cita artis gitu. Tapi kan gak pernah terpikir bahwa bakal jadi artis terus ikut agency model atau apa, belum sampai ke sana. Nah justru perjalanan yang akhirnya menjadikan aku jadi artis itu perjalanan yang tidak terduga. Waktu itu waktu SMP, waktu itu saya lagi makan di sebuah restoran di Bandung. Bersama keluarga tiba-tiba ada yang nyamperin, ada yang nyamperin. Dia bilang, ibu ini anaknya boleh difoto enggak? Saya dari agency model gitu, boleh difoto enggak? Nanti fotonya kita masukin ke Jakarta untuk casting, iklan dan lain sebagainya. Guratan tulisan takdir sang ilahi seakan menjawab semua doa dan harapannya. Sang maha pencipta begitu menyayangi Rahel. Perlahan satu demi satu mimpi Rahel terwujud. Ketenaran dan materi berlimpah membuai Rahel dengan kesenangan duniawi yang menyelimuti hidupnya. Namun ironisnya, kehidupan glamor selebriti yang ia jalani tak lantas membuat batin Rahel mendapat ketenangan sejati. Jadi, saya enggak pernah takut kehilangan rejeki atau kurang rejeki. Karena saya percaya ketika saya belum kembali kepada Allah aja, Allah udah sayang banget sama aku, ngasih banyak. Apalagi aku ketika aku berjalan ke jalannya. Pasti Allah yang maha penyayang ini akan memberi lebih banyak. Rahel Mariam adalah anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari buah kasih pasangan Indra Saidina dan Marina Trijawati. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang ceria dan cenderung tomboy. Tomboy banget sih anaknya. Kayaknya jiwa laki-lakinya lebih banyak dia daripada gue gitu kan. Maksudnya lebih berani, lebih apa segala macem. Dari kecil kan sampai pernah terguling naik mobil lah, pernah apalah. Pokoknya banyak cerita lah. Cuman ya maksudnya bandung-bandung anak-anak sekolah gitu. Bukan narkoba, bukan apa gitu kan. Darah seninya mengalir dari sang nenek, yang juga seorang pemain harpa dan sinden. Ambisi masa kecilnya tak pernah berubah. Menjadi seorang artis terkenal. Sebetulnya cita-cita dari kecil memang pengen jadi orang yang terkenal. Udah pengen jadi artis dari kecil memang. Dan cuman memang prosesnya perjalanannya waktu itu kan tidak pernah bersiap menuju ke sana sebetulnya. Maksudnya sekolahnya bukan sekolah teater apa gitu. Tapi ya ternyata garis hidupnya sesuai dengan cita-citanya. Sayang, garis takdir sang kuasa sempat membuat keceriaan Rahel terhenti sejenak. Kala kedua orang yang amat berarti dalam hidupnya harus berpisah. Rahel yang terluka harus menerima keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Berada dalam keluarga yang terpisah membuat Rahel yang kala itu masih berusia 14 tahun sempat mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan ayah anda tercinta. Jadi apa ya, sebagai anak yang belum mengerti bagaimana memproses kemarahan karena orang tua berpisah akhirnya membuat saya jadi jauh hubungannya sama ayah. Namun lagi-lagi, tanpa Rahel sadari, kasih sayang ilahi Robby tak pernah menjauh dari kehidupannya. Di balik luka hati akibat perceraian kedua orang tuanya, Rahel justru menjadi siswi berprestasi di sekolah. Hingga satu momen tak terduga, akhirnya mengubah jalan hidupnya. Saya melihat ke belakang dia tuh melambai-lambai ke siapa gitu, saya pikir bukan saya kan. Saya gak, ternyata dia samperin aku, halo saya, dia nih ngelpon. Jadi ternyata yang ngelpon aku tuh Dian Sastro. Jadi yang membawa aku ke dunia film sebetulnya Dian Sastro sih yang mengenalkan aku sama anak Riza. Jalan menjadi artis terkenal sudah terbuka lebar, Rahel bahagia. Terlebih saat ia dipersunting oleh Muhammad Akbar Pradana atau Ebes dan dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Muhammad Kale Mata Angin. Di tengah kebahagiaan pribadinya, karir Rahel pun kian memuncak. Setelah sukses di dunia keartisan, Rahel juga berhasil duduk sebagai anggota Dewan. Hingga tiba suatu masa, dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi teguran dalam kehidupan Rahel. Rumah tangganya yang telah ia jalani selama lima tahun harus kandas. Saya manusia, saya pasti banyak kekurangan. Saya sebagai wanita karir pasti juga punya kekurangan. Saya mungkin kurang punya waktu buat keluarga. Kegagalan rumah tangganya dan ketidaksempurnaannya sebagai manusia biasa nyatanya belum mampu membukakan mata hati Rahel untuk lebih mendekatkan diri kepada sang maha kuasa. Bagi Rahel kala itu, agama dan keimanan kepada sang maha pencipta. Hanya sebuah kiasan kata semata.